Pemirsa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada minggu 20 Oktober kemarin, Kepolisian Resort Mimika Papua menggelar apel siaga pasukan. Apel tersebut digelar di halaman kantor pelayanan Polres Mimika, dipimpin Kabak Sumda Kompol Arifin. Apel itu diikuti oleh unsur Kepolisian, mulai jajaran Polres Mimika, BRIMOB Yon B Pelopor Polda Papua, BKO BRIMOB dari Polda Gorontalo, Polda Kalimantan Selatan, dan Polda Kalimantan Barat. Khusus untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden melibatkan 150 personil, baik dari Kepolisian maupun TNI. Meski demikian, pihak Kepolisian tetap mensiagakan sekitar 900 personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pun fokus pengamanan berada di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jalan Hasanuddin, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jalan Jendrawasi SP2. Selain fokus pengamanan di dua kantor lembaga itu, Kepolisian juga menggelar patroli baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jadi tim ikas sendiri sampai saat ini belum ada bijualan yang terjadi, namun tetap kita disini tetap siaga dalam mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi. Jadi untuk hari ini dan besok, jadi kita selain kegiatan patroli untuk KPU dan Bawaslu, kita pertebal. Total personil yang kita kerahkan 150 personil, dan di backup 30 personil dari TNI. Jadi selain melakukan penjagaan kantor KPU dan Bawaslu juga menasunakan patroli. Sebanyak 150 pasukan yang akan disiagakan, ada yang ditempatkan di kantor KPUD Mimika dan Bawaslu, serta ada juga personil yang melakukan patroli keliling Timika, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Dari Papua Timika, Nathan Making Ainyus melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana Ainyus, Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!